Intro Ngomong-ngomong tadi Pak Eric juga sempat bilang tolak ukur nih, ngomong-ngomong soal tolak ukur Ada 6 game yang bakal dipertandingkan yaitu ada Dota 2, Arena of Failure, Mobile Legends Ini kan adalah permainan tim ya, 3 game tersebut Banyak yang bertanya juga apa sih pertimbangan atau tolak ukur dari pemilihan pemain untuk Mobile Legends Karena kalau dibandingkan dengan Dota dan juga AOV kan mereka langsung dikirim sebagai satu tim yang utuh Tapi untuk Mobile Legends ada babak seleksi ya kan Kira-kira apa sih Pak pertimbangannya, kenapa untuk pemilihan Mobile Legends ini berbeda dengan cabang olahraga lain Saya begini ya, saya itu pecinta Mobile Legends, jadi saya tahu kalender Mobile Legends Kalender Mobile Legends di Indonesia itu sangat ketat ya Ya maksudnya kompetisinya tuh dibutuhkan nggak sedikit waktu, cuma sedikit waktu yang bisa dilakukan latihan untuk tim NAS Ya betul Ada MPL, ada World Cup, ada MSC ya kan Nah pada saat bulan Agustus kita tuh tujuan pelat NAS bukan memilih satu tim untuk Mobile Legends Tetapi kami memilih pemain-pemain terbaik yang dimana strategi ini pun dilakukan oleh Filipin Karena Filipin tidak memilih tim, tapi memilih individual-individual terbaik disatukan Agar nanti kalau misalnya mereka sibuk atau apa kita masih bisa latihan kan Tapi dengan seiring jalannya waktu, kita ya maksudnya bulan Agustus itu keluarlah ada empat nama Ada tujuan nama, saya panggilnya ada Gustian, ada Adrian, ada Saiko, ada Yurino, ada Eko, ada Ridwan, ya maksud saya Dan Max ya, dan Max Nah pada saat itu ternyata kan ya kita diminta mengurangi kuota ya Jadi kita cuma nanya satu cadangan Untuk informasi aja, semua tim tidak ada cadangan Semuanya tidak ada? Kecuali Mobile Legends satu Oh makanya kalau Karena kami sangat percaya sekali Mobile Legends itu bisa Potensinya tinggi ya Potensinya emas ya Nah kemudian banyak yang tanya kan kenapa sih nggak satu tim aja dikirim gitu Iya kan chemistry nya mungkin sudah terbentuk Ada yang bilang Betul Tapi jangan lupa pemilihan itu bulan Agustus Pemain disambit itu bulan Agustus ke Filipina Oke Saya mau kasih tau Evos Singapur adalah tim Singapur yang dikirim ke Timnas Juara MPL nya tim Boskur kalau nggak salah, Malaysia juga dikirim ke Timnas Tapi mereka bukan juara MPL Kenapa? Karena pemilihannya pada bulan Agustus Oke Jadi tim-tim yang akan bertanding di Timnas yang akan bertanding di SEA Games Itu bukan pemenang MPL yang terbaru Tapi pemenang MPL yang lama Karena submit player itu pada saat itu Agustus Pada saat bulan Agustus itu ada 2 tim kuat Evos Ada Evos dan juga ada Onyx pada saat itu Iya Dan pada saat itu pemilihannya pun Dilakukan oleh orang-orang yang Yang saya pikir sangat kompeten sekali di dunia Mobile Legends ya Termasuk KB dan VOVA juga Jadi pada saat itu nama Saiko atau kita sebut Teguh Itu namanya lebih kuat dan lebih muncul daripada Apa namanya Selain lain Nah ihsan ya Kalau masalah ihsan Jadi Jadi ya kita memilih Berdasarkan performance mereka saat itu Pada saat itu Iya Pada saat itu Jadi Sekarang ini udah Udah tidak bisa lagi diperdebatkan Oke Iya Kenapa nggak satu tim Saya mau kasih contoh Tim yang sukses Timnas yang paling sukses Adalah Untuk try out Adalah Filipin Indonesia itu dibantai Wow Kemarin waktu kita bermain di Filipin Try out Masih try out ya Masih try out Filipin itu berbeda-beda loh pemainnya Mereka ada di tiga atau empat tim pemainnya Kita itu kalah dua kali sama Filipin Di Di klub Di penyisihan kita kalah 2-1 Di final kita kalah 3-0 Jadi Dan apalagi tim-tim yang Yang kata orang kenapa nggak satu tim Iya Orang Malaysia aja satu tim Habis Kamboja Habis semua Habis Oleh Filipin Yang terdiri dari beberapa klub Padahal Mitosnya satu tim biar kayak misti Ternyata Strategi mereka itu Adalah untuk Mengurangi ego Pemain di setiap klub Agar ketika mereka minor sama-sama equal Mereka adalah tunduk dan patuh satu keputusan pelatih Lepas ego masing-masing Semua Indonesia Indonesia Itu yang akan Selalu kita tekankan Kita bukan A Kita bukan B Indonesia Indonesia itu paling penting Jadi Saya Berharap Kita bisa melakukan yang terbaik Biarkanlah Tuhan yang menentukan kita ada di posisi mana Tapi target kita mas Berarti nih kalau misalnya dari obrolan sama Pak Eric nih salah satu negara yang paling diwaspadai adalah Filipin ya kelihatannya Filipin ya Tuhan rumah selalu tim yang harus kita waspadai selalu Kita bahkan sudah mempersiapkan plan B, C dan D kalau ada suatu technical issue Kenapa? Ada sedikit komplain dari, kalau saya nggak salah dari Malaysia kalau saya nggak salah ya Karena wifi yang digunakan tim sebelah itu kok beda sama IP nya sama yang ini Nggak boleh itu harus sama Jadi itu kita tuh harus bener-bener apa namanya mempersiapkan Bahkan sampai sedetail itu ya untuk Anything kita harus gini loh Sebagai team official dan sebagai team non official di sana Tugas kita adalah make sure tidak ada expector terhadap si atlet Biarkanlah mereka berjuang secara sportif Yang kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk Nge-reuse atau minimize kejadian-kejadian seperti yang di try out Expector ini ya Itu aja sih dari kita Berarti try out itu juga kelihatannya nih dari try out sudah dipelajarin ya Apa saja sih yang bisa diperbaiki dan harus diperhatikan saat nanti di main event Dan setelah ini kita juga akan melihat juga liputan dari C Games Jadi buat para good gamers di rumah jangan kemana-mana tetaplah bersama kami Indonesia gagal persembahkan medali dari tiga cabang esportsnya Tim Dota 2 dikandaskan Filipina dan Laos dengan skor identik 2-0 Serta hanya mampu menahan imbang Myanmar satu sama Hasil ini menempatkan Indonesia sebagai juru kunci grup A Dan gagal lolos dari babak grup Sementara itu Starcraft yang mengirimkan dua wakilnya Hanya mampu meloloskan satu orang ke fase lower bracket Sayangnya perwakilan Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia 1-3 Yang membuat perjuangan tim Starcraft 2 di C Games 2019 terhenti Sama seperti Starcraft 2 Hearthstone pun hanya mampu meloloskan satu orang dari fase grup Sayangnya di upper bracket Indonesia harus mengakui keunggulan 3-1 dari Thailand Mendapatkan kesempatan kedua di lower bracket Indonesia gagal memberikan penampilan terbaiknya Sehingga harus takluk dari Vietnam dengan skor tipis 2-3 Kini harapan Indonesia untuk merauk medali bersandar pada tiga cabang esports lainnya Yaitu Mobile Legends, AOV, dan Tekken Tim Mobile Legends yang mampu masuk ke babak final Yang akan bertanding nanti malam melawan pemenang pertandingan antara Malaysia dan Filipina Sedangkan tim AOV akhirnya mampu lolos ke upper bracket setelah mengandaskan Malaysia Sementara itu Tekken 7 baru akan melaksanakan pertandingan pada hari Selasa 10 Desember Ayo kita terus dukung Indonesia untuk berikan yang terbaik dan sumangkan medali bagi Ibu Pertiwi